Gubernur Jambi Zumi Zola kembali meninjau pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo. Kali ini Zola meninjau proyek pembangunan jalan di Perumahan Ramayani I, Kelurahan Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dhani. Proyek jalan provinsi yang dibangun dengan APBD sebesar 900 juta rupiah dibangun sepanjang 644 meter dan lebar 4 meter. Pembangunan dilakukan dengan konstruksi rigid beton agar ketahanan jalan dapat berlangsung lama. Zola menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur terus diupayakan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Zola menekankan bahwa pekerjaan harus selesai sesuai target, baik dari sisi waktu maupun dari sisi kualitas hasil pekerjaan. Untuk itu Zola minta Dinas PUPR untuk terus mendorong para kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Zola terus berupaya menjawab keluhan masyarakat tentang peningkatan infrastruktur jalan. Namun pembangunan jalan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Kegang-gang masuk perumahan ini sudah kami kerjakan semuanya tinggal jalan porosnya. Minta kepada pihak PEPKAP insya Allah akan dianjahkan. Nah ini kerjasamanya seperti ini yang kami harapkan gitu. Mana yang provinsi, mana yang kabupaten, kalau seperti itu kita berbagi-berbagi lebih banyak yang bisa kita kerjakan nantinya. Ini informasi saya yang dapat, perumahan ini sudah 6 tahun. Kondisinya adalah tanah. Nah ini kan kalau kita lihat di sini ada yang menanjak tanahnya, jalannya yang menanjak. Artinya apa? Ketika tanah hujan, licin. Kasian masyarakat yang menggunakan motor gitu. Dan ini bisa tahan insya Allah 15 tahun. Tapi mobil, roda 4 masuk sini oke. Tapi jangan track saja masuk sini. Tidak bisa ya. Jadi sama-sama saya pesan kepada Pak RW untuk bisa dijaga. Dijaga aspek ini bisa 15 tahun ke depan. Dua perumahan di Bungo. Kan kemarin di kota sudah ada, di More Jam sudah ada. Tadi saya bilang memang banyak permintaan seperti ini. Nanti kami akan sesuaikan dengan akhiran yang ada. Bersiap yang bertahap. Apakah semua nanti di kota sudah gimana? Ya disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Nah jadi kan ada kendalaan misalnya gini. Kenapa kita rigid? Kenapa kita rigid? Kan biaya ini sampai 3 kali lipat dari aspal. Kenapa kita rigid? Karena satu tanahnya itu tidak padat. Yang kedua adalah memang kondisinya curhat seperti ini. Kalau aspal mungkin lebih akan licin tetap. Sementara warga setempat mengucapkan terima kasih atas pembangunan jalan perumahan setelah 6 tahun lamanya mereka menunggu. Namun warga juga berharap jalan poros yang belum diperbaiki karena keterbatasan dana dapat segera mendapat perbaikan dari pemerintah. Ternyata 6 tahun itu enggak lama menunggunya. Alhamdulillah pada hari ini sama-sama dilihat semua gang-gang kami sudah di rigid beton. Jadi kami terima sekali kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kepaden. Namun demikian tentu kita berharap bahwa jalan poros ini kan belum karena tebasan dana. Jadi kita berharap tahun depan bisa semuanya di rigid dengan beton. Mas selama ini polisi jalan gimana? Seperti yang dilihat ini masih keras seperti ini. Tentu akan tidak nyaman warga berdebu kalau hujan.